Kitab Pusaka Jilid 8. Tuduhan Keji. Tak selang beberapa saat kemudian, kedua orang itu sudah saling bertarung sepuluh gebrakan lebih, sepanjang pertarungan itu berlangsung, Sumatian Yeu selalu mengalah dan berbelas kasihan dalam serang-serangannya, anehnya Bi Hang Sian Chu pun seakan-akan mempunyai pandangan yang sama, dia pun selalu berbelas kasihan di dalam melancarkan serangannya. Sekilas pandangan pertarungan yang berlangsung antara kedua orang itu tampaknya amat seru, padahal dalam hati masing-masing sudah ada perhitungannya, pertarungan mereka berlangsung amat santai dan tidak saling membahayakan jiwa masing-masing. Lama-kelamaan kedua orang ada kalanya mereka berdua sempat bertanya-tanya sendiri, buat apa mereka berdua harus saling bertarung? Akhirnya Bi Hang Sian Juwan Pek Lan yang tertawa merdu lebih dulu, pedang mestikanya diputar kencang menciptakan selapis hujan pedang yang tebal dan langsung mengancam jalan darah Tiong Teng Hiat dan Tam Tiong Kiat di tubuh lawan. Di tengah pekihkan nyaring gadis itu, Suma Tian Yew tersadar pula dari lamunannya, tak terlukiskan rasa kagetnya melihat ujung pedang lawan tahu-tahu sudah berada di depan dada. X-X-X-X-X-X. Si anak muda itu membentak nyaring, pedang kit hang kiamnya diputar untuk menangkis pedang lawan dengan jurusik poh Tian Keng, batu hancur langit terkejut, menggunakan kesempatan itu ia menerobos masuk ke depan dan menusuk jalan darah Tam Tiong Hiat dan Tiong Teng Hiat si nona tersebut. Tidak sopan kalau suatu pemberian tidak dibalas dengan pemberian lain serunya. Berbareng dengan seruan itu, terdengar Bi Hang Sian Chu menjerit keras lalu mundur beberapa langkah dengan sempoyongan dan akhirnya roboh terkapar di atas tanah. Menyaksikan kejadian itu, Suma Tian Yew amat terkejut, buru-buru dia menyimpan pedangnya dan lari ke sisi Bi Hang Sian Chu sambil tanyanya dengan gelisah. Nonawan, apakah kau terluka? Bi Hang Sian Chu Wan Pek Lan berdiam kaku seperti patung, sepasang matanya terpejam rapat-rapat, napasnya memburu dan kelihatan menderita sekali. Suma Tian Yew makin cemas setelah menyaksikan kejadian ini dengan perasaan bingung, buru-buru serunya. Nonawan, Nonawan. Melihat Wan Pek Lan belum juga membuka matanya, dia tak dapat mengindahkan ucapan yang mengatakan antara lelaki dan perempuan ada batas-batasnya lagi, dengan cepat dia melakukan pemeriksaan. Tampak napasnya teratur, matanya terpejam rapat dan mukanya merah segar, walaupun sudah diperiksa sekian lama, tidak dijumpai gejala-gejala aneh di balik denyutan nadilawan. Kesemuanya ini segera menimbulkan perasaan curiga dalam hatinya. Padahal Bi Hang Sian Chu Wan Pek Lan sama sekali tidak terluka, apa yang dilakukan sekarang tak lebih hanya berpura-pura belaka. Berbicara yang sesungguhnya, maksud tujuan dan tindakan yang dilakukannya ini amat dalam selain hendak menyelesaikan pertarungan yang sama sekali tak berguna itu, dia pun ingin mencari tahu sampai di manakah watak dan perangai dari Sumatian Yew. Dengan sepasang metu setengah terpejam, diam-diam dia melirik dan mengikuti gerak-gerik Sumatian Yew dengan seksama dari pagi hingga sekarang, kini ia baru berkesempatan untuk menyaksikan wajah Sumatian Yew dengan jelas. Melihat tampangnya yang gagah dan ganteng, makin dilihat dia merasa makin tertarik, tanpa terasa pikirnya dalam hati. Ah ah ah, mustahil dia tersangkut dalam peristiwa pembegalan barang kawalan, oh hatian. Hal ini mustahil bisa terjadi. Ayah pasti telah salah menuduh orang baik. Berpikir sampai di situ, jantungnya serasa berdebar amat keras. Pada waktu itulah dia merasa telapak tangan Sumatian Yew yang panas dan hangat telah ditempelkan di atas dadanya padahal sejak dewasa selain ibunya hampir tak pernah ada orang yang pernah menyentuh badan ria, apalagi meraba di atas sepasang payudaranya. Tapi sekarang, orang yang meraba payudaranya adalah seorang lelaki, seorang pemuda tampan yang gagah dan mempunyai daya tarik, apalagi merupakan orang yang dicintainya. Bayangkan saja bagaimana mungkin hatinya tidak menjadi mabuk. Dia menjadi mabuk, mabuk seperti terbang di angkasa, perasaan semacam ini belum pernah dialaminya sepanjang hidup. Dia ingin menampik namun tak tega untuk melepaskan kenikmatan seperti itu, keadaan semacam ini amat mengenaskan, juga amat manis dan mesra. Tapi perempuan tetap perempuan, terutama sekali gadis remaja yang mulai mengenal arti kata cinta, bagaimanapun cintanya kepada pemuda itu toh sepasang matanya segera membuka kembali, ia tidak membiarkan pihak lawan meraih keuntungan kelewat lama. Pada dasarnya Sumatian Yew adalah seorang pemuda paling bodoh di dunia ini, kecuali merasa gelisah, dia sama sekali tak dapat menekan kobaran emosi dalam hatinya. Begitu melihat Bi Hang Sian Chu mendusin, rasa girangnya melebih sekeluarga miskin yang secara tiba-tiba menemukan sebuntalan emas murni, dengan cepat dia bersorak gembira. Nonawan, kau tidak apa-apa bukan? Bi Hang Sian Chu Wan Pek Lan menutup mulutnya rapat-rapat dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Sumatian Yew yang melihat gadis itu mendusin kembali, tak terlukiskan rasa girangnya ia menghembuskan napas panjang lalu berkata, Wah hampir saja aku dibikin kaget setengah mati. Terima kasih banyak, kau tidak terluka apa-apa. Sebetulnya perkataan semacam itu tak pantas diutarakan keluar, jika ada pihak ketiga hadir di situ, ia pasti akan merasa perkataan mana kelewat mesra, padahal tindakan dari sumatian Yew ini tak lebih merupakan suatu perbuatan yang mendekati ketolol-tololan. Bi Hang Sian Chu Wan Pek Lan sengaja menegur dengan suara keras. Huh, masa kau merasa khawatir? HMM, mungkin kau bertambah gembira bila menyaksikan aku mati. Perkataan semacam ini pun tidak seharus saya diutarakan, tapi pada dasarnya kedua orang itu memang berwata aneh. Setelah saling ribut sekian lama, akhirnya mereka malah merasakan kemesraannya. Kau berani mengatakan di alam semesta ini tiada sesuatu kekuatan besar yang mengatur segala galanya. Sesungguhnya malaikat cinta mengatur bagi mereka berdua segala sesuatunya, apakah kau ingin membantah? Kecuali kalau kau mempunyai kekuatan lainnya itu lain cerita. Sumatian Yew mengira gadis itu masih-masih marah, dengan wajah minta maaf dia berkata, Aku sama sekali tidak bermaksud demikian, maaf jika aku membuatmu terjatuh, harapkasu dimemaafkan. Pada dasarnya anak gadis memang lebih perasa daripada kau melelaki, lagi pula hati mereka lebih lembek. Melihat wajah sumatian Yew yang mengenaskan itu, Bihang Sian Juan Palan tak jadi curiga, cepat ia menyaut. Kesemuanya ini gara-gara aku mencoba unjuk kepandayan, sehingga akibatnya kau dibikin terperanjat, apakah kau menyalahkan aku? Aha, mana, mana, buru-buru sumatian Yew menyahut, asal kau tidak terluka, aku merasa girang sekali. Mengapa sih kau begitu menaruh perhatian kepada kubihang Sian Chu balik bertanya? Karena, karena. Sumatian Yew mengulangi perkataan tersebut sampai beberapa kali tanpa berhasil untuk melanjutkannya. Aku tahu kau tak punya alasan bukan ehem. Ya, memang banyak kejadian yang berlangsung secara wajar, tiada suatu bentuk alasan, yang pasti, aku rasa sesuatu yang nyata di dunia ini selamanya tak beralasan, bukankah begitu? Maaf Nona, aku merasa kagum sekali kepadamu yang lebih orang lain. Jangan Nona, Nona Melulu, aku toh bukan tak punya nama, mengapakah selalu memanggil dengan nama tersebut ketika mengucapkan perkataan tersebut, nadanya tersipu-sipu? Ahaha betul, tolong tanya siapakah nama Nona buru-buru si anak muda itu bertanya. Aku bernama Pak Lan, ketika masih kecil orang memanggilku Lanji, kau boleh memanggil aku sebagai Adik Lan. Adik Lan, Sumatian Yeu segera memanggil, tapi kata selanjutnya dia tak sanggup untuk melanjutkan. Waktu itu, Sumatian Yeu merasa amat kegembira sekali selama bergaul dengan Wan Pek Lan, tapi kalau ditanya Mempapa, dia sendiri pun tak mampu untuk mengucapkan sesuatu. Itulah sebabnya manusia dinamakan makhluk yang berperasaan, yang terpenting manusia bukan rumput atau binatang, manusia adalah makhluk yang berperasaan. Kadangkala perasaan semacam itu baru bisa tumbuh dan meningkat mencapai pada puncaknya bila manusia yang berlawanan jenis bertemu. Ada orang bilang, hubungan manusia antara manusia terdapat semacam daya tarik-menarik, hal ini tak lain adalah perasaan. Waktu berlalu dengan cepatnya, dalam suasana yang santai karena berbincang dan bergurau, tanpa terasa matahari telah bergeser ke arah barat, langit diliputi oleh cahaya keemas-emasan. Bi Hang Sian Juan Pek Lan mendengarkan kepalanya dan memandang keadaan cuaca sekejap, kemudian suaranya dengan terkejut. Ah ah ah, matahari sudah condong ke barat, aku harus segera pergi dari sini. Entah mengapa, sewaktu mendengar gadis itu hendak pergi, Sumatian Yew segera merasa hatinya kosong dan kecut, ditatapnya nonawan dengan wajah termangu, dia seperti hendak mengucapkan sesuatu, namun akhirnya niat itu diurungkan. Padahal Bi Hang Sian Cu sendiri pun tak ingin berpisah dengan pemuda tersebut, buru-buru ia mengusulkan. Engkoh Yew, bagaimana kalau kita kembali-kembali? Kembali kemana tanyanya? Ke rumahku sahut Bi Hang Sian Cu. Ah, bukankah hal itu sama dengan mengantar diriku kembali ke mulut harimau? Tak mungkin, aku akan membujuk ayahku, dia pasti dapat memahami kesulitanmu. Terima kasih atas maksud baikmu, sayang aku masih ada urusan penting yang tak dapat ditunda lagi, lebih baik kita berpisah dulu sampai di sini, moga-moga kita akan bersuah kembali di masa mendatang kata Sumatian Yew. Berbicara sampai di situ dia lantas bangkit berdiri dan sekali lagi memandang sekejap ke arah Bi Hang Sian Cu. Bi Hang Sian Cu yang melihat dia hendak pergi, hatinya menjadi amat kegelisah, buru-buru dia bertanya, Engkoh Yew, kau bermaksud hendak pergi kemana? Kata Bi Hang Sian Cu sedih. Bagi seorang lelaki, cita-citanya berada di empat penjuru, seluruh jagad bisa dijadikan rumahnya, oleh karena itu, kemana aku sampai, disitulah aku akan berada. Apakah kau akan kembali lagi kemari? Tentu akan kembali, menanti sampai fitnahan terhadap diriku sudah jadi jelas sekali. Kalau selamanya tak pernah menjadi jelas kembali, itu berarti selama hidup aku tak akan menginjakan kakiku kembali ke perusahaan Sin Leong Piao Kio, jawab Sumatian Yew. Sungguh selesai mengucapkan perkataan itu, sepasang matanya telah basah oleh air mata, menyusul kemudian dua baris air mata jatuh berderai membasai pipinya. Sumatian Yew merasakan hatinya menjadi kecut, setelah menghembuskan napas siburnya. Aku pasti kembali untuk menengotmu, asalkan kau benar-benar menyukai aku kembali kemari. Tidak, kau bohong. Aku tahu kau sedang menghiburku, kau tak mungkin akan kembali lagi. Berbicara sampai di situ ternyata dia menangis terisak dengan amat sedihnya. Menangis semacam senjata yang ampuh bagi kaum wanita, air mata juga merupakan semacam taktik untuk mencapai pada tujuannya, seperti juga Sumatian Yew sekarang, dia dibikin melumer juga hatinya oleh isak tangis dan air mata yang jatuh bercucuran. Seketika itu juga Seng pemuda tersebut menjadi gelagapan sendiri dengan perasaan panik, untuk sesaat dia tak berhasil menemukan kata-kata yang cocok untuk menghibur hati gadis. Si Wan tersebut, karena itu dengan metu, terbelalak dia hanya bisa memandang dengan wajah kebingungan. Sementara itu, satu ingatan tiba-tiba melintas dalam benaknya. Jangan-jangan nonawan jatuh hati padaku. Berpikir sampai di situ, tanpa terasa dia memandang sekejap ke arahnya, siapa tahu makin dilihat dia merasa hal itu makin benar, tanpa terasa jantungnya berdebar keras. Buru-buru dia maju ke depan dan memegang bahu si nona, lalu hiburnya dengan suara lembut. Aku pasti akan kembali untuk menengokmu, asal hatimu tak akan berubah untuk selamanya. Perkataan itu benar-benar sangat manjur, pelan-pelan Bi Hang Sian Chu mendongakan kepalanya dan memandang sekejap ke arahnya dengan pandangan metu yang merah, kemudian dengan wajah tersipu-sipu menundukan kepalanya rendah-rendah. Sementara mereka berdua merasa berat hati untuk saling berpisah dari arah jalan raya sana terdengar suara drap. Kaki kuda yang amat ramai berkumandang dari kejauhan sana yang makin lama semakin mendekat. Agak tertegun Bi Hang Sian Chu mendengar suara itu, dia segera memasang telinga baik-baik, mendadak serunya tertahan. Aduh celaka, ayahku telah menyusul kemari dari mana kau bisa tahu. Apa kau tak mendengar suara bel itu suara yang berasal dari kuda tunggangan milik ayah? Kemudian dengan cepat serunya kepada sumatian Yew. Cepat lari, mereka sudah datang, kalau keburu terkurung. Bisa berabeh juga akhirnya. Mendengar itu, sumatian Yew segera tertawa terbahak-bahak. Ha 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 ha. Aku sumatian Yew adalah seorang manusia yang tak akan mencari gara-gara bila tiada urusan, dan tidak takut menghadapi setiap kejadian bila menjumpai urusan. Kalau toh mereka sudah datang, memangnya bisa menelanku hidup-hidup. Terkesiap cengabihang siancu setelah mendengar perkataan itu, buru-buru pintanya dengan nada setengah merengek. Engkau Yew, ku mohon kepadamu sedilah kiranya untuk menghindarkan diri lebih dahulu. Ayahku bukan seorang manusia yang bisa diusik dengan begitu saja, demi kau, juga karena aku, cepatlah pergi meninggalkan tempat ini. Kalau aku pergi, bukankah hal ini akan ditertawakan orang? Dari mana mereka bisa tahu kalau kau berada bersama-sama aku? Baru saja bihang siancu menyelesaikan kata-katanya, mendadak dari tengah udara berkumandang suara gelak tertawa yang menyeramkan, mendengar itu kedua orang tersebut menjadi terkesiap dan segera berpaling. Tampak dua bayangan manusia dengan kecepatan luar biasa meluncur turun di hadapan kedua orang itu. Sumatian Yew mencoba untuk mengawasi orang itu dengan seksama, ternyata dia tak lain adalah Boantian Hwiianu bersama seorang manusia berusia 40 tahun. Begitu berjumpa dengan kedua orang itu, buru-buru bihang siancu memberi hormat seraya berkata, Pamannya, mengapa kau pun datang kemari HMM, bukankah semuanya ini gara-gara kau eeha? Kenapa kau bisa berada bersama anjing lelaki ini? Begitu Boantian Hwiianu menyaksikan Sumatian Yew, hatinya kontan menjadi panas kembali, mungkin inilah yang dikatakan dalam pepatah sebagai. Dua orang musuh besar saling berjumpa, sepasang mata pun ikut memerah. Sumatian Yew tentu saja tidak mau menunjukkan kelemahannya, dengan cepat dia berseru. HMM, prajurit yang pernah kalah, kau masih punya muka untuk datang mencariku, huuh sunggah tak tahu malu. Ternyata Boantian Hwiianu tidak menjadi marah sebaliknya malahan tertawa. Anjing cilik, keparat terkutuk, kita berjumpa lagi, mari, mari, ku perkenalkan kau dengan sahabatku ini, dia adalah Seng Tai Hiap. Sumatian Yew mencoba untuk mengamati orang Yew, tampak wajahnya hijau membesi seperti baru saja semibuh dari suatu penyakit yang sangat parah, mendadak dia teringat akan seseorang, tanpa terasa tanyanya. Apakah orang ini yang disebut Ching Bin Kui, setan muka hijau, sentam? Setan muka hijau adalah suatu kata makian, Sumatian Yew sengaja berkata demikian dengan maksud untuk menyindir lawannya. Siapa tahu manusia bermuka hijau itu tertawa seram setelah mendengar seruan tersebut, sahutnya. Benar, bocah keparat, tampaknya kau cukup tahu akan diriku, aku memang bernama setan muka hijau, sedangkah sebentar lagi akan berubah menjadi setan muka putih. Belum sempat Sumatian Yew menjawab, dari tengah udara telah berkumandang lagi tiga kali suara pekikan panjang. Mendengar suara pekikan tersebut, paras muka bihang siang juan pek elan berubah menadi pucat pias, segera serunya. Ayahku datang. Betul juga, dari hadapan mereka segera muncul tiga sosok bayangan manusia, dalam sekejap muka bayangan tersebut sudah tiba di depan Sumatian Yew, orang yang berada di tengah itu sudah membentak dengan penuh kegusaran sebelum kakinya mencapai tanah. Perempuan rendah, kau berani pagar makan tanaman, diam-diam bersekongkol dengan kaum laknat. Mendengar ayahnya melontarkan makian yang keji dan amat tak sedap didengar itu, kontan saja bihang siang juu menangis terseduh-seduh. Sumatian Yew adalah seorang lelaki yang berjiwa kesatia, dia amat membenci watak moim sin leong wan kiam juu. Sambil menggerakkan tubuhnya dia segera menerjang ke hadapan wan kiam juu, kemudian serunya sambil menuding. Wan Tai Hiap, aku benar-benar merasa malu untukmu, tindakanmu itu sungguh lebih rendah daripada binatang. Dari mana kau bisa tahu kalau putriku bertindak pagar makan tanaman? Dia membelai dirimu, hal ini merupakan suatu fakta bentak moim sin leong wan kiam juu dengan gusar. Mendengar ucapan tersebut, Sumatian Yew segera tertawa terbahak-bahak. Ha-ha, ha-ha, ha. Wan Tai Hiap, di depan orang yang jujur tak usah berbicara bohong, apa maksud kedatanganmu sudah aku pahami, aku orang Shisuma akan menerimanya satu persatu. Dalam pada itu, Bo Antian Huianu menimbrung dari samping. Chong Piao tahu, buat apa mesti ribut dengannya? Lebih baik dibunuh saja habis perkara. Si manusia berbaju hijau yang berada di sampingnya seperti takut tidak kebagian kesempatan saja, tiba-tiba ia menyerobot maju ke lalu sambil tertawa dingin serunya. Anjing keparat, To'aya akan melengkapi keinginanmu itu. Seriaya berkata dia lantas mengayunkan telapak tangannya menghantam dada Sumatian Yew. Melihat datangnya bacokan tersebut, Sumatian Yew miringkan badannya lalu berkelit ke samping, katanya sambil tertawa. Selamanya si Anya Enggan membunuh prajurit tak bernama. Gagal dalam serangannya yang pertama, si setan muka hijau sentam maju ke depan sembari melancarkan sebuah pukulan lahi, dan peratnya dengan penuh kegusaran. Bangsat, kau pingin mampus rupanya? Penaga pukulan yang amat dasyat segera dilontarkan ke depan sehingga menimbulkan deruan angin tajam yang amat memekikan telinga. Jarak kedua-dua belah pihak cuma lima langkah, begitu si setan muka hijau sentam mengayunkan telapak tangannya, Sumatian Yew segera merasakan datangnya hembusan angin dingin yang mencekam perasaannya. Dengan perasaan terkesiap dia lantas melayang ke samping untuk menghindarkan diri, dengan mempergunakan ilmu cok tiong luan poh sinhoat ajaran si pengemis yang suka berpelancong-cong wikian, tampak ujung bajunya terhembus angin dan tahu-tahu dia sudah berdiri satu kaki dari posisi semula. Begitu Sumatian Yew mendemontrasikan gerakan tubuh yang amat indah, Bi Hang Sian Chu segera bersorak memuji. Tampak pemuda itu segera mengejeksi setan muka hijau, Sawya tak akan bersedia untuk bertarung melawan setan. Tanpa nama, mengerti? Anjing keparat kontan saja setan muka hijau Seng Tam mencaci maki kalang kabut, Toa Yabu bernama Seng Tam, ingat baik-baik namaku agar kalau sudah mampus mengetahui siapa pembunuhmu, cepat lolosan pedangmu. Sebetulnya Sumatian Yew memang tidak mempunyai kesan baik terhadapnya, apalagi setelah mendengar kalau dia adalah murid kedua dari si mayat hidup Chiu Jitwee atau adik seperguruan dari si macan angin hitam Simkong, kemarahannya segera berkobar. Sengaja ejeknya dengan suara yang sinis. Seng Tam Sayang seribu kali sayang, Sawya belum pernah dengar nama Seng Tam berkumandang dalam dunia persilatan. Berbicara sampai di situ dia lantas sedekat tangan dan tertawa terkekeh-kekeh, seolah-olah dia sama sekali tak pandang sebelah mata pun ternadap si setan muka hijau Seng Tam. Perlu diketahui, si setan muka hijau Seng Tam adalah seorang manusia yang liar dan membunuh orang tanpa berkedip, mendengar perkataan itu bukannya menjadi gusar malah tertawa tergelak, suaranya menusuk pendengaran dan tak sedap didengar. Selesai tertawa, mendadak sepasang metunya yang buas dan tajam bagaikan semelu itu yang menembusi hati, ia mengawasi wajahnya Sumatian Yew tanpa berkedip, membuat anak muda itu bergidik, pikirnya. Amat luar biasa tenaga dalam orang ini. Walau Seng Tam menduduki urutan kedua dalam perguruan si mayat hidup Chiu Jitwe, namun usianya jauh di atas usia kakak seperguruan si Harimau Angin Simkong, sebab mayat hidup Chiu Jitwe mengutamakan urutan dalam penerimaan muridnya tanpa mempersoalkan perbedaan usia di antara mereka. Sampai dimanakah kepandayan silat dari Harimau Angin Hitam Simkong, sewaktu beada di Lembah Ching Imkok yang lalu, sudah pernah dirasakan oleh Sumatian Yew dan terbukti memang luar biasa. Benar, kekalahannya yang dideritanya tempo hari hanya terbatas pada soal pengalaman dan pengetahuan, namun kekalahan tersebut diterimanya dengan hati yang tulus. Dalam pada itu, sisetan muka hijau Seng Tam telah meloloskan sebilah pedang lengkung berbentuk kaitan dari punggungnya, kemudian serunya setelah tertawa seram. Hehehehe bila to'aya telah memegalmu, kau toh akan mengenali diriku. Seriaya berkata, pedang kaitan berbentuk bulan sabit direntangkan ke depan, kemudian sambil bergerak maju ke depan, dia membacok tubuh Sumatian Yew dengan jurus Hek Chow Ajuitong, ular hitam keluar dari gua. Sumatian Yew memang berniat untuk mempermainkan setan muka hijau, menghadapi ancaman tersebut ternyata ia tidak meloloskan pedang kit hang kiamnya. Dengan sepasang metu yang tajam dia mengawasi pedang kaitan tersebut lekat-lekat kemudian setelah tertawa dingin ejeknya. Setan tua, dalam sepuluh gebrakan aku akan menyuruh kau memperlihatkan wujud sebenarnya. Baru selesai dia berkata, pedang kaitan dari setan muka hijau sang tam telah menusuk tiba, tampaknya beberapa inci lagi segera akan menyentuh ujung baju Sumatian Yew. Pada saat itulah mendadak Sumatian Yew mendengus dingin, menyusul bayangan tubuhnya berkelebat lewat dan tahu-tahu sudah lenyap dari pandangan mata. Gagal dari serangannya yang pertama, mendadak setan muka hijau sang tam merasakan datangnya dengusan dingin yang bergema dari belakang tubuh, buru-buru dia membalikan badannya, seketika itu juga terasa hawa dingin menembusi tulang belakangnya, ternyata Sumatian Yew sudah menyelingap ke belakang punggungnya. Kontan saja sifat buas dari setan muka hijau berkobar dalam dadanya, pedang kaitan berbentuk sabitnya dengan jurus Heng Sao Gian Kun, menyapu rata selaksa prajurit, segera menyapu ke depan mengikuti berputaran badannya kemudian pedang itu ditusuk ke muka dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Siapa tahu baru saja sepasang bahunya bergerak, tampak ada bayangan hitam berkelebat lewat, tahu-tahu dia sudah kehilangan lagi bayangan tubuh dari Sumatian Yew. Kali ini, setan muka hijau sang tam bertindak lebih cerdik, ketika senjatanya mencapai setengah jalan, tiba-tiba tubuhnya berputar kencang dan membacok ke belakang punggung. Di dalam anggapannya, serangan yang dilancarkan kali ini pasti akan berhasil telak, sekalipun Sumatian Yew licik juga tidak akan lolos dari serangan pedangnya yang aneh tapi sakti itu. Maka itu, bersamaan dengan berputarnya Seng badan, dalam hati kecilnya dia tertawa dingin tiada hentinya. Siapa tahu selicik-liciknya dia, orang lain tidak lebih bodoh. Sumatian Yew tahu-tahu sudah berdiri di sisinya sambil bertepuk tangan dan bersorak-sorai. Hoore, rupanya kau sedang menghantam si angin busuk, ejeknya sambil tertawa tergelak, sawyatoh berada di sini, kenapa angin tak berdosa yang dihajar? Nah, sekarang sudah lewat tiga jurus, masih ada tujuh jurus lagi untuk memaksamu menunjuk wujud aslimu. Selama hidup belum pernah setan muka hijau Seng Tam diperlakukan orang dengan kera macam ini, kontan saja berteriak dengan penuh kegusaran. Bocah keparat, serahkan nyawamu. Menyusul teriakan itu tubuhnya bergerak ke depan bagaikan orang kalap, sambil menciptakan selapis cahaya pedang dia menyerang secara membabi buta. Mo'im Sin Leong Wan Kiam Chiu yang selama ini hanya melihat jalannya pertempuran dari tepi arna, sesungguhnya tak pandang sebelah mata pun terhadap si setan muka hijau. Oleh sebab itu menang kalah Seng Tam boleh dibilang tiada sangkut lautnya pula dengan dia, akan tetapi setelah menyaksikan Seng THSM Mul Sin dekat dan siap beradu jiwa, ia menjadi amat gelisah, teriaknya tanpa sadar. Saudara sekalian, maju bersama. Selesai berkata ternyata dia menerjang lebih dahulu ke dalam arna, disusul kemudian oleh dua orang Piausu dan Bo'an Tian Hwiianu. Bi Hang Sian Chuan Pek Lan menjadi gelisah sekali setelah menyaksikan kejadian tersebut, berdiri di situ dia lantas berteriak penuh kegelisahan. Oh oh Tian, sungguh memalukan sekali perbuatan kalian. Yang dimaksudkan sebagai orang yang memalukan tentu saja perbuatan dari ayahnya Yang Men kerubut serta menyerang kaum muda, sebagai seorang cong Piauto ternyata dia menggunakan sistem pertarungan roda berputar untuk menggiliri seorang bocah cilik. Bila kabar ini tersiar keluar, Nisciah Halmana akan sangat memalukan dan merosotkan pamornya di depan metu umum. Waktu itu Sumatian Yeu sedang merasa gembira karena berhasil menangkan Santam, melihat kawanan musuhnya menyerang bersama, dia segera berpekik dengan suara yang amat nyaring, dengan suatu kecepatan luar biasa dia mencabut keluar pedang Kit Hang Kiam yang tiada tandingannya di kolong langit itu. Begitu pedang Kit Hang Kiam diloloskan, dari empat penjuru sudah menyambar tiba lima macam senjata tajam. Dalam repotnya Sumatian Yeu segera mengeluarkan jurusia Kian Pet Hang atau bertarung malam delapan penjuru untuk memunahkan ancaman lawan dengan kekerasan. Waktu itu kemarahannya telah berkobar, buru-buru dia menghimpun tenaga dalamnya sambil memutar pedang, secara beruntun dia lepaskan dua kali serangan berantai untuk mendesak mundur lima orang yang mengerubutinya sampai beberapa langkah, kemudian bentaknya pada Wan Kiam Chu dengan kobaran emosi. Wan Tai Hiap, dendam ini akan kuingat selalu di hati, suatu ketika aku orang Shisuma pasti akan berkunjung lagi ke Sin Leong Piau Leok untuk menentukan mati hidup bersamamu. Selesai berkata, dia berpekik nyaring, sepasang kakinya menjejak tanah dan melambung ke tengah udara kemudian dengan kecepatan luar biasa melesat ke dalam hutan lewat di belakang tebing. Melihat pemuda itu melarikan diri, tentu saja Mo Im Sin Leong ngegan untuk melepaskan dengan begitu saja, sambil membentak pendek, kakinya menjejak tanah dan segera mengejar dengan kecepatan tinggi. Keempat orang lainnya tak mau ketinggalan, serem tak mereka melakukan pengejaran dengan kecepatan tinggi. Tak lama kemudian Sumatian Yew telah tiba di tepi hutan. Mo Im Sin Leong Wan Kiam Chu yang berada di belakangnya segera membentak keras. Bocah keparat, jangan kabur. Tinggalkan dahulu selembar nyawamu. Belum habis dia berkata, Sumatian Yew telah menembusi hutan dan menyelinap di balik di daunan. Tentu saja Mo Im Sin Leong tak rela melepaskan mangsanya dengan begitu saja, dia segera memberi tanda kepada rekan-rekannya agar melanjutkan pengejaran tersebut. Mendadak dari balik hutan berkumandang suara pekikan areh yang amat nyaring. Mendengar pekikan tersebut, Mo Im Sin Leong Wan Kiam Chu menjadi tertegun, ketika ia mendongakan kepalanya, tampak tiga sosok bayangan manusia sedang melesat keluar dari dalam hutan dan melayang turun di hadapan mereka, persis menghadang jalan pergi orang-orang itu. Melihat siapa yang datang Bo Antian Huianu segera menjerit kaget. Ah ah ah, pencoleng berkerudung. Betul, di situ telah muncul tiga orang manusia berkerudung, ketiga orang itu menutupi wajahnya dengan kain berwarna hitam dengan jubah berwarna hitam pula, selain sepasang matanya yang berkilauan tajam, boleh dibilang tak terlihat bagaimanakah mimik wajahnya ketika itu. Begitu berjumpa dengan manusia berkerudung itu, kemarahan Mo Im Sin Leong Wan Kiam Chu semakin memuncak, tanpa bertanya merah atau hijau lagi, segera bentaknya keras-keras. Siapa yang berada di depan sana? Mengapa menghadang jalan pergi kami? Toh ayamu hendak menghalangi jalan pergimu, mau apa kau sahut manusia berkerudung yang ada di tengah dengan dingin? Siapakah tahu? Orang yang telah membegal barang kawalan perusahaan kalian jawab orang itu dingin. Wan Piau tahu, membunuh adalah suatu perbuatan yang dilakukan hanya dengan mengangkat tangan, mengapa kau mesti melakukan pembunuhan terhadap seorang bocah cilik? Apa sangkut pahutnya antara bocah keparat dengan kalian? Oha, soal itu mah lebih baik tak usah dicampur Iwan Piau tahu, bocah itu sudah ku bawa pergi, kalau punya kemampuan minta sajalah kepadaku. Selama hidupnya Mo Im Sin Leong Wan Kiam Chu hidup di ujung golok, begitu nenetengar ketiga orang itu mengaku sebagai pembegal barang kawalannya dan mereka pula yang telah menyelamatkan sumatian Yew, kontan saja marah, segera dia menerjang ke muka dan melepaskan sebuah bacokan ketubuh orang itu. Kiam Chu terdengar orang berkerudung itu membentak keras, masih ingin hidup kah kau? Ketika mendengar teguran tersebut, Mo Im Sin Leong Wan Kiam Chu yang sedang memasang gaya untuk melancarkan serangan menjadi agak terhenti, kemudian ia berdiri. Termangu-mangu di tempat semula dengan perasaan terkesiap. Suara orang ini sangat ku kenal, sebenarnya siapakah? Dia demikian ia berpikir. Sementara dia masih termenung, terdengar orang itu berkata lagi, Kiam Chu, matikan saja keinginanmu itu, lebih baik pulang saja ke rumah. Mendengar perkataan itu, mendadak Mo Im Sin Leong Wan Kiam Chu teringat akan seseorang, paras mukanya segera berubah hebat, tapi dengan cepat ia menggelengkan kepalanya untuk menyangkal kembali jalan pemikiran tersebut, tanyanya sambil mendonggakan kepala. Siapakah kau? Dapatkah aku mengetahuinya? Sesaat sebelum ajalmu tiba, aku pasti akan menyingkap kain kerudung ini untuk memperlihatkan wajah asliku kepadamu. Mendengar perkataan tersebut, Mo Im Sin Leong Wan Kiam Chu segera mendonggakan kepalanya dan tertawa panjang. Haaah, 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 sungguh beruntung kita bisa. Saling bersuamuka pada hari ini, bersusah-susah aku mencari jejakmu akhirnya berhasil ditemukan tanpa bersusah payah. Bila kalian bertiga tidak segera menyerahkan barang kawalan kami yang dibegal, jangan harap kalian bisa keluar dari sini dengan keadaan hidup. Berbicara sampai di situ, dia lantas memberi perintah kepada para piausunya. Bekuk mereka semua. Siapa tahu belum selesai dia berkata, mendadak terdengar ketiga orang manusia berkerudung itu tertawa tergelak bersama. Ketika Wan Kiam Chu mendonggakan kepalanya, dengan perasaan kaget segera jeritnya. Haaah, haaah, haaah. Ternyata keempat orang pembantu yang dibawanya telah berdiri mengintari di belakang tubuhnya dengan berjajar, sambil megang senjata, mereka mengawasi kearahnya dengan senyuman licik menghiasi bibirnya. Merasakan gelagat tidak beres, dengan perasaan terkesiap, Mo Im Sin Leong segera bertanya. Kalian. Belum habis dia berkata, Bo Antian Hwi Yanu telah menyelah sambil tertawa licik. Wan Cong Piao Tau, kau terkejut? Siapa suruh kau pikun dan tolol, jangan salahkan jika kami pun bertindak pagar makan tanaman, heeh, heeh, hari ini adalah hari kematianmu, cuma bila kan bersedia menyerahkan perusahaan Sin Leong Piao Kiok kepadaku, tentu orang Shia pun bisa berbelas kasihan dengan mengampuni selembar jiwamu. Ternyata Bo Antian Hwi Yanu telah bersekongkol dengan kawanan penyamun berkerudung itu, tentu saja si setanmu Kahijau Seng Tam pun diundang datang secara khusus untuk membantu pihak mereka. Mimpi pun Mo In Sin Leong Man Kiam Chiu tidak menyangka kalau mati matanya berada dalam tubuh perguruan sendiri, melihat masa. Jayanya sudah lewat, diam-diam ia menghela nafas panjang, akhirnya setelah mengambil keputusan di dalam hati, katanya sambil tertawa sedih. Yanu. Lohu bersikap sangat baik kepadamu, siapa tahu kau adalah seorang manusia yang berpakaian binatang. Pepatah kuno memang berkata benar, tahu orangnya, tahu mukanya belum tentu tahu hatinya. Ternyata Lohu sudah salah menilai dirimu, tidak sulit bila kau menginginkan. Perusahaan ini, cuma kau mau mesti bertanya dulu kepada pedangku ini, jika dia setuju, tentu saja Lohu akan menyerahkan dengan sepasang tangan terbuka. Setanmu Kahijau Seng Tam tertawa seram. Heeh, 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 kematian sudah berada di depan. Mete, buat apa mesti banyak berbicara lagi? To'aya akan segera mengirim dirimu lebih dulu untuk pulang ke rumah kakek moyangmu. Selesai berkata, pedang kaitan berbentuk bulan sabitnya diayunkan ke muka menusuk tenggorokan Wan Kiam Chiu. Mo'im Sin Leong Wan Kiam Chiu tertawa seram, pedangnya dengan jurus Sao Soat Heeh E Chiat, membersingkan salju di bawah rumah, menangkis datangnya ancaman pedang kaitan tersebut, menyusul kemudian dengan jurus Sin Leong Ji Hei, naga sakti masuk samudera, secepat kilat dia menusuk ke ulu hati setan muka Hijau Seng Tam. Bo'an Tian Hui Yanapaling mengetahui kemampuan yang sebetulnya dari Wan Kiam Chui, dia khawatir setan hijau Seng Tam terkecoh, maka sambil memutar senjata Seng Chiat Kunya ia terjun pula ke arna pertarungan, suatu pertarungan sengit dengan cepat berkobar. Mo'im Sin Leong Wan Kiam Chiu dengan menggandalkan ilmu pedang humo Kiam Hoat serta Mo'im Sin Hoatnya yang lihai pernah menjagoi utara dan selatan sungai besar, meski sekarang diharuskan berhadapan langsung dengan dua orang musuh tangguh, dia masih dapat memberikan perlawanannya dengan gigih, dia khawatir dikerubuti orang banyak, maka begitu turun tangan di alantes melancarkan ancaman dengan jurus-jurus dasyat dan mematikan. Benar juga, tak lama kemudian si setan muka Hijau Seng Tam keok lebih dulu, menyusul kemudian Bo'an Tian Hui Yanapaling ikut terpapas kutung sebuah jari tangannya. Tiga orang manusia berkerudung yang berada di samping arna dan melihat gelagat tidak menguntungkan, dengan cepat membentak keras dan bersama-sama terjun ke arna pertarungan, dengan demikian situasinya segera berubah, Mo'im Sin Leong kena terdesak sehingga mundur ke belakang berulang kali. Sepasang tangan sulit melawan empat tangan, seorang gagah sukar melayani gerombolan monyet, apalagi usia Mo'im Sin Leong San Kiam Chiu telah mencapai 60 tahunan, setelah bertarung sekian lama ia makin tak kuasa menahan diri. Pada mulanya dia masih dapat memutar senjatanya dengan leluasa, tapi lama-kelamaan akhirnya makin keteter dan tak sanggup menahan diri lebih lanjut. Paras muka Mo'im Sin Leong berubah menjadi merah padam bagaikan darah, sepasang matanya merah berapi-api, pakaian yang dikenakan olenya kini telah bertambah dengan beberapa buah lubang, hingga detik ini dia benar-benar kehabisan tenaga dan berada di ambang kematian. Tampak giginya saling bergemerutukan keras, mendadak ia berjongkok lalu sambil mementak nyaring, sepasang lengannya diluruskan ke muka dan tubuh menerjang ke udara dan berusaha untuk melompat keluar dari arena dengan mengerahkan sisa kekuatan yang dimilikinya. Bo'an Tian Hui Yanu yang mendendam karena jarinya dipapas kutung, tentu saja tak akan membiarkan dia melarikan diri dengan begitu saja, sambil memberi tanda kepada semua orang, serentak mereka melompat ke muka dan menubruk bersama ketubuh Mo'im Sin Leong Wan Kiam Cui. Tujuh macam senjata bagaikan titik air hujan berbareng membacok ke arah tubuh lawan. Tampaknya Mo'im Sin Leong Wan Kiam akan terjerumus ke dalam bahaya maut dan tak mungkin jiwanya bisa tertolong lagi. Di saat yang amat kritis itulah mendadak dari tengah udara berkumandang suara pekihkan nyaring yang memekikan telinga, menyusul kemudian terlihat sesosok bayangan manusia berwarna hitam masuk ke dalam arena dengan kecepatan luar biasa. Seketika itu juga terdengar suara benturan senjata yang amat ramai disusul jeritan kesakitan bergema memenuhi angkasa, di antara bayangan manusia berkelebat lewat, tujuh delapan sosok bayangan manusia tahu-tahu sudah roboh rekapar di atas tanah sambil mengaduh kesakitan. Di tengah arna pertarungan, kini telah berdiri seorang kakek berwajah segar yang sangat berwibawa, di tangannya menggenggam sebuah senjata kebutan dan berdiri di situ sambil tersenyum. Waktu itu sebenarnya Mo Im Sin Leong sudah memejamkan matanya siap mati, ketika tiba-tiba muncul seorang bintang penolong dari atas langit, ia merasa terkejut sekali, buru-buru melompat bangun, kemudian dengan hormat dia menjura seraya berkata, Berkat bantuan dari saudara, ku ucapkan banyak terima kasih atas pertolonganmu. Cepat-cepatlah pulang, ku hatirnya kalau terjadi sesuatu peristiwa yang diluar dugaan. Mendengar perkataan itu, Mo Im Sin Leong merasa amat terkejut, satu ingatan dengan cepat melintas dalam benaknya, kemudian jeritnya kaget. Aha, jangan-jangan aku sudah terkenal siasat memancing hari mau turun gunung? Kakek itu mengangguk dan tersenyum, lalu ia tidak bicara lagi. Mo Im Sin Leong Wan Kiam Cui merasa gelisah sekali, buru-buru tanyanya lebih jauh. Tolong tanya siapakah namamu agar budi kebaikan ini bisa kubalas di kemudian hari. Cepatlah pergi. Tak ada gunanya menanyakan soal itu kepadaku, lebih baik segera pulang ke perusahaan Piao Kiok untuk menyelamatkan bencana kembali. Kakek itu tersenyum. Mo Im Sin Leong Wan Kiam Ciu tidak bertanya lebih jauh, dia segera menjurah kemudian melompat pergi meninggalkan tempat itu, dalam beberapa langkah saja dia sudah lenyap dari pandangan mata. Sepeninggal Mo Im Sin Leong, kakek itu baru mengalihkan sorot matanya dan mengawasi ketujuh orang pencoleng yang tergeletak di tanah lalu sambil mengibaskan senjata kebutannya, ia berkata. Semuanya cepat bangun. Sudah tak becus macam gentong nasi, masih berani berlagak sok pendekar. Seakan-akan memiliki kewibawaan yang luar biasa, ketujuh orang pencoleng yang sedang merintih di atas tanah itu segera merangkak. Bangun kemudian dengan empat belas matanya yang memancarkan sinar takut bercampur merengek, mereka bersama-sama mengawasi tubuh kakek tersebut. Si kakek segera tersenyum, katanya. Lohu paling benci dengan segala macam permainan rendah dan busuk seperti ini, berbicara dari perbuatan yang kalian lakukan, sebetulnya tak seorang pun tak boleh dibiarkan hidup, tapi mengingat kalian belum melakukan kejahatan besar, maka sengaja kuampuni jiwamu sekali ini saja, bila lain kali sampai terjatuh kembali ke tangan Lohu, tak akan seonteng ini yang bakal ku berikan. Berbicara sampai di situ, ditatapnya ketujuh orang itu dengan pandangan tajam, kemudian bentaknya lebih lanjut. Mengapa tidak segarainya dari sini? Apakah ingin menunggu sampai Lohu yang menghantar keberangkatan kalian? Meski suaranya halus namun memancarkan semacam kewibawaan yang membuat orang tak berani melanggarnya. Ho'antian Hu'ianu berangkat duluan di susul lima orang lainnya, tinggal seorang manusia berkerudung yang masih tetap tinggal di situ sambil mengancam. To'aya tak akan melupakan peristiwa yang berlangsung hari ini dengan begitu saja, tinggalkan namamu, dikemudian hari pasti akan ku balas pemberianmu pada hari ini. Kembali kakek itu tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ucapan tersebut. Bagus, punya keberanian, punya semangat. Lohu paling suka dengan manusia semacam kau. Baik. Jika kau ingin membalas peristiwa hari ini, silahkan saja datang ke Telagatong Tingyeu untuk mencari Hengsi Chinjin. Mengetahui kalau kakek yang berada di hapannya kali ini adalah Hengsi Chinjin yang nama besarnya sudah termasuhur dalam dunia persilatan sejak puluhan tahun berselang, manusia berkerudung itu tak berani banyak berbicara lagi dia segera membalikan badan dan segera melarikan diri terbirit-birit meninggalkan tempat itu. Memandang bayangan hitam yang semakin menjauh dari pandangan matu itu, Hengsi Chinjin tertawa terbahak-bahak, kemudian selesai tertawa bentaknya dengan suara rendah. Bocah, sekarang kau sudah boleh keluar. Baru selesai dia berkata, dari dalam hutan terdengar seseorang menyahut lantang. Aku telah datang. Sesosok bayangan manusia melayang keluar dari balik pepohonan, setelah berputar satu lingkaran di udara, dengan entengnya dia melayang turun di muka Hengsi Chinjin. Ternyata orang itu tak lain adalah si pendekar cilik Sumatian Yeu. Begitu mencapai permukaan tanah Sumatian Yeu segera berkata dengan hormat. Rupanya Chiampoe, maaf bila Boampoe punya matu, tak berbiji. Hengsi Chinjin segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 sudah kau dengar namaku. Bocah, siapakah gurumu? Guruku adalah Put Gochue. Mengetahui kalau guru Sumatian Yeu adalah Put Gochue yang angkat nama bersamanya tak terasa Hengsi Chinjin tertawa bergelak. Tapi secara tiba-tiba dia menghentikan kembali gelak tertawanya, kemudian setelah melirik sekejap ke arah pedang yang tersoreng di punggung Sumatian Yeu, katanya agak tercengang. Dari mana kau dapatkan pedang itu? Hadiah dari Paman Boampoe, Kit Hang Kiam Wan Liang, ehm, bagaimana dengan dia? Sekarang dia berada. Di mana? Dia seorang tua telah tiada. Sudah mati paras muka Hengsi Chinjin berubah hebat, apa yang menyebabkannya kematiannya? Begitu teringat dengan kematian Paman Wannya yang mengenaskan, sepasang mati Sumatian Yeu berubah menjadi merah padam, titik air mati jatuh bercucuran membasai pipinya, sampai lama kemudian ia baru berusaha untuk menekan kesedihan yang mencekam dalam dadanya. Kemudian secara ringkas dia menceritakan kisah kematian Wan Liang yang mengenaskan itu kepada Hengsi Chinjin, kemudian secara ringkas mengisahkan pula apa yang telah dialaminya di perusahaan Sinleong Piau Kiyok. Hengsi Chinjiu mendengarkan dengan seksama, kemudian sambil mengyongakan kepalanya dia menghela nafas panjang. Aai, sakit hati tenggelam ke dasar samudera, tiada saat untuk membuktikan kebersihan diri lagi. Sungguhkah dogaan dari lociampue itu? Ehm, kau tahu manusia macam apakah Bikun Lun Siawigoan yang menjadi musuh bebu yutannya Paman Wan? Sumatian Yeu menggelengkan kepalanya berulang kali. Boan Pue, kurang jelas, Mohon Kasudi memberi penjelasan. Aai Sian Chai, kalau persoalan ini saja tidak kau pahami. Bagaimana mungkin fitnahan yang menimpa Wan Liang bisa terselesaikan dengan baik? Selesai berkata, Hengsi Chinjin segera duduk bersilah dan mempersilahkan pula kepada Sumatian Yeu untuk duduk, kemudian katanya. Nak, kau duduklah dulu, akan ku jelaskan semua perangai yang sebenarnya dan Siawigoan. Sumatian Yeu segera duduk. Pada saat itulah mendadak ia teringat kembali dengan bencana yang menimpa perusahaan Sinleong Piau Kiyok, buru-buru katanya. Lo Chiam Pue, bagaimana dengan keadaan di Sinleong Piau Kiyok? Anak bodoh, apa sangkut pautnya persoalan ini dengan dirimu? Mereka amat membencimu sehingga kalau bisa makan dagingmu dan menghirup darahmu, buat apa kau mesti memperhatikan dirinya? Tanda petik. Tapi, melihat sikap Sumatian Yeu yang murung dan penuh perasaan cemas, diam-diam Hengsi Chinjin memuji atas kebesaran hati dan sifat kependekaran dari pemuda itu, katanya sambil tertawa. Bencana bisa dihindari, bagaimana dengan kekesalan? Nak, tak usah kau pikirkan tentang masalah itu, dengarkan dulu perkataanku. Sudah pasti Wan Kiam Chiyusi manusia tolol itu dapat dibantu. Mendengar ucapan mana, Sumatian Yeu segera berpikir lagi di dalam hati. Menunggu kau menyelesaikan kata-katanya, mungkin Sinleong Piau Kiyok sudah hancur menjadi puing-puing yang berserahkan? Walaupun dia berpikir demikian, toh perasaannya agak tenang banyak, karena setelah Hengsi Chinjin berkata demikian, sudah pasti ia telah mengatur suatu rencana yang mateng. Sementara itu Hengsi Chinjin telah memandang sekejap ke arah Sumatian Yeu, lalu berkata, Nak, orang yang hendak kau cari adalah pemimpin kalangan putih dari dunia persilatan dewasa ini, andai kata dia adalah musuh umum dari dunia persilatan saat ini, loh yakin usahamu itu pasti akan segera berhasil. Sayang Bikun Lun Siawe Goan adalah seorang yang dianggap sebagai seorang kuncu, seorang enghionghoan dari dunia persilatan, bila kau berani mencarinya, berarti kau sedang menantang seluruh umat persilatan untuk berduel, akibatnya tak bisa dibayangkan dengan kata-kata. Mendengar sampai di situ, Sumatian Yeu segera bertanya dengan perasaan gugup. Kalau begitu, harapan dari Buawa ini tak mungkin bisa terwujud. Aku rasa demikian, kecuali kalau kau memiliki suatu kepandayan yang luar biasa. Berbicara sampai di situ, Hengsi Chinjin berhenti sejenak, kemudian melanjutkan. Cuma, manusia tak akan menangkan takdir, kebenaran pasti akan ditegakkan, asal kau dapat menemukan suatu bukti dari kejahatan yang telah dilakukan Siawe Goan, tentu saja hal ini akan mempermudah dirimu untuk mempermudah dirimu untuk melaksanakan tugas tersebut. Jadi Lociampue menganggap dia adalah seorang yang baik. Hanya bisa mengatakan demikian, karena dia tidak mempunyai bukti yang menunjukkan kalau telah melakukan kejahatan. Sumatian Yeu merasakan hatinya sakit sekali, katanya kemudian dengan cepat. Dia adalah orang jahat. Dia adalah pemimpin dari rombongan penyambun berkerudung itu. Aku memang pernah mendengar berita tersebut kata Hengsi Chinjin Hambar, tapi kalau sesuatu kejadian belum dibuktikan dengan matu kepala sendiri, hal mana tak dapat dipercaya dengan begitu saja. Sumatian Yeu menjadi sangat gelisah, serunya lagi dengan cemas. Hal 57 dan 58 hilang. Sumatian Yeu seorang yang cerdas, mendengar perkataan itu, kecurigaannya lenyap, kemurungan dan kekesalan yang semula menyelimuti wajahnya pun lenyap, dengan perasaan terima kasih, dia awasi Hengsi Chinjin tak berkedip, sepatah kata pun tak sanggup diucapkan karena haru. Melihat itu Hengsi Chinjin segera berkata sambil tersenyum. Orang yang baik selalu dilindungi Tian, persoalanmu kali ini hanya ada rasa kejut tiada bahaya, semoga kau dapat maju dengan gagah berani. Tanda petik. Terima kasih atas petunjuk dari Chiam Poe, seru sumatian Yeu sambil bangkit dan mengucapkan rasa terima kasihnya. Hengsi Chinjin mengulapkan tangannya menyuruh dia duduk, dan katanya lagi. Mereka segera akan datang, mari kita duduk dan menanti sejenak. Siapa mereka tanya sumatian Yeu dengan rasa keheranan. Sebentar kau akan mengerti, buat apa mesti terburu napsu? Berbicara sampai di situ, Hengsi Chinjin segera memasang telinga dan mendengarkan dengan seksama, kemudian ia segera tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, ha'ah, ha'ah mereka sudah datang, care kerja. Kedua orang setan Cilek ini benar-benar cepat sekali. Sumatian Yeu tidak tahu permainan macam apakah yang hendak dilakukan Hengsi Chinjin ini, untuk sesaat dia menjadi kebingungan setengah mati dan cuma bisa mengawasi kakek itu dengan wajah termangu. Hengsi Chinjin segera menuding ke atas tebing, lalu tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, ha'ah, ha'ah coba lihat, bukankah mereka telah datang? Sumatian Yeu segera berpaling, mengikuti arah yang ditunjuk Hengsi Chinjin, tampak ada dua sosok bayangan manusia sedang meluncur mendekat dengan kecepatan luar biasa. Cukup dilihat dari gerakan tubuh mereka. Dapat diketahui kalau kedua orang itu adalah jago-jago persilatan nomor wahid dari kolong langit. Dalam waktu singkat, kedua orang itu sudah melayang turun di samping mereka, ternyata kedua orang itu adalah muda mudi yang berusia antara 7-18 tahun. Begitu mencapai di atas permukaan tanah, muda mudi itu segera melayang turun ke tanah dan menyembah kepada Hengsi Chinjin sembelari melapor. Insu, tugas yang dibebankan kepada kami telah diselesaikan, cuma sayang kami gagal untuk melindungi Moim Sin Leong Wan Kiam Chiu Wan Chong Piao Tau. Apa? Wan Chong Piao Tau telah tertimpa suatu musibah? Setelah menjerit kaget, dengan gusar Hengsi Chinjin segera menegur sepasang muda mudi itu. Bodoh! Bagaimana pesanku pada kalian? Masa urusan sekecil ini pun tidak bisa dibereskan secara tepat. Begitu masih ingin membicarakan masalah besar lainnya. Ternyata serasang muda mudi ini adalah murid kesayangan dari Hengsi Chinjin, mereka adalah saudara sekandung, yang lelaki bernama Tia Qian, yang perempuan Tia Yang. Sejak kecil dua saudara ini hidup sengsara karena ditinggal mati kedua orangnya, oleh Hengsi Chinjin mereka pun dibawa pulang ke Bukit Gunsan dipelihara di sana. Oleh karena kedua orang itu mempunyai bakat yar, baik untuk berlatih silat, timbul perasaan sayang Hengsi Chinjin kepada mereka, sejak kecil kepandaian silatnya telah diberikan kepada mereka berdua. Perlu diketahui Hengsi Chinjin adalah kakak seperguruan Lenggo Chinjin ketua partai Kunlun dewasa ini, ilmu silatnya lihai sekali. Berhubung adik perguruannya Lenggo Chinjin sombong dan kemaru akan nama dan kedudukan, sedangkan di Ahambar akan nama dan kedudukan, seringkali kedua orang bersaudara perguruan ini bentrok berselisih paham, akhirnya dia pun menyerahkan kedudukan Chiang Bunjin tersebut kepada Lenggo Chinjin. Sedangkan dia sendiri pun berkelana dalam dunia persilatan, selain mengasingkan diri dia pun memusatkan segenap perhatiannya untuk mendidik anak muridnya. Oleh karena itu, begitu terjun ke dalam dunia persilatan, dua bersaudara Tia segera menjadi tenar dan menggemparkan dunia persilatan, semua orang menyebut mereka sebagai Tipit Suseng, Sastrawan Berpenabaja, dan Toan Insyancu. Sementara itu Tipit Suseng Niacian sedang berkata dengan ada menyesal. Insyu, dalam melindungi keselamatan jiwa Wan Cong Piao Tau, Tecu berdua memang tidak berkemampuan, justru karena kami datang tepat pada waktunya, maka Sin Leong Piao Klok baru selamat dari jurang kewancuran. Suma Tian Yeu menjadi gelisah sekali setelah mendengar kalau Wan Cong Piao Tau menderita luka parah, baru saja Tipit Suseng Tian Tian menyelesaikan kata-katanya, dengan cepat dia telah bertanya. Apakah jiwanya terancam bahaya?